Assalamualaikum Nah, bertemu lagi di channel Kampung Elektrik Di video kali ini saya akan memasang Ini butut receiver ya Saya akan pasang langsung di amplifier Dengan menggunakan ini Ini supply nya ya Menggunakan 7805 Rangkaiannya seperti ini Biar anti kresek-kresek, anti cuit-cuit Atau suara yang lainnya itu bisa hilang Ini receiver bututnya Saya akan pasang di sini Seperti ini ya, rangkaiannya Ini seribu mikro farad Dua Ini 10 ohm Ini ada milar 104 Gunanya milar ini Untuk menepis Apabila ada tegangan AC yang masuk Sedikit saja yang masuk akan ditepis dengan ini Maka yang keluar tegangan bersih Seperti ini ya, skemanya Seperti gambar yang selanjutnya ini Nah ini untuk skemanya Ini input FDC Ini ground Ini regulator 7805 ya Ini ada dua buah elko 1000 mikro farad 25 volt Ada milar 104 ini Milarnya Masuk sini Ini ada resistor 10 ohm Ini out FDC Ini sangat cocok untuk receiver bluetooth Seperti ini Ini cocok banget Biar tidak terjadi suara cuit-cuit Atau suara kresek-kresek ya Biar bersih Lebih enak audio yang dikeluarkan Ini saya akan pasang kabel output Output FDC tentunya Untuk tegangan Ini untuk yang positif Dan yang tengah ini untuk ground Kaki tengah yang ada di regulator Untuk ground Ini sudah Saya akan pasang disini Cara pemasangannya adalah seperti ini Kita hadapkan seperti ini Hadapkan seperti ini Cari input ground Dan input FDC Disini input ground Ada di sebelah kiri Dan input tegangan 5 volt Ada di sebelah kanan Ini ground Ini input tegangan Saya akan pasang dulu ya Nah ini sudah saya solder Yang bagian ini itu yang input FDC Tegangannya 5 volt Yang disini ground Saya akan coba Masukkan ini Untuk input regulatornya Ada di kaki nomor 1 Saya masukkan tegangan 15 FDC Sekitar segitu Nah ini sudah saya masukkan Untuk input FDC Saya akan coba Onkan dulu Nah ini sudah nyala Untuk bluetooth receivernya Saya akan masukkan di amplifier ya Ini untuk ada dari receiver bluetooth Disini ground Disini R Dan disini yang L Saya akan Ini Saya akan solderkan Kabel ini menuju Tune control Bentar Nah ini sudah saya solder Disini adalah Out ground Dan disini Out R Dan ini Out L Ini untuk audio ya Saya akan hubungkan ke Tune control Nah ini tune controlnya Saya akan hubungkan di input tune control Yang ini Nah ini sudah terpasang Seperti ini memasangannya ya Biar tidak ada bunyi cuit-cuit Saya akan tes Saya akan onkan dulu Itu sudah nyala Tidak ada suara cuit-cuit ya Suaranya bersih Tidak ada suara yang mengganggu Nah ini saya akan hubungkan Dengan BD163 Sudah terhubung Saya akan coba apply Tidak ada suara yang menggunakan Tidak ada suara yang menggunakan Nah cukup sekian Tidak dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Tidak ada suara yang menggunakan 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 Tidak ada suara yang menggunakan